selamat menikmati 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 menikmati hatiku hatiku mengasih menikmati hatiku mengasih hatiku mengasih hatiku mengasih mengasih Tuhan 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 menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Tuhan selamat menikmati 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 secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ! Tidak perlu keluar Coba kalian ketika musim panas Disuruh mama, tolong dong Mama belikan Garam misalnya ke warung Terus adik-adik bilang, tidak mau Amah, malas, panas Begitu tidak adik-adik? Tidak ya Semua di sini rajin Membantu, menolong Orang tua kalian di rumah Kalian harus jadi Anak yang rajin Rajin belajar Rajin membaca firman Tuhan, rajin Berdoa, rajin Memuji Tuhan Jangan pernah Putus asa Sama seperti si semut Jangan pernah putus asa Jangan pernah pantang menyerang Saat kalian sedang belajar Sulit kayak apapun Besok mengulangan nih, kalian harus Rajin belajar, ayo sungguh-sungguh Belajar, belajar Kalian pasti bisa Sedikit demi sedikit Kalian lama-lama akan menjadi pandai Menjadi pintar Dan menjadi orang yang berhasil Nah, kalau kalian Mau membeli sesuatu Mama kalian cuma punya uang sedikit Kalian bisa menyimpannya dengan menabung Ya, sedikit-sedikit Lama-lama menjadi Bukit Jadi banyak Nah, kalian bisa membeli sesuatu Yang kalian inginkan Misalnya, mau beli sepeda Atau mau beli HP Kumpulkan sedikit demi sedikit Kumpulkan sedikit demi sedikit Lama-lama Banyak Dan kalian bisa Membeli sesuatu yang kalian inginkan Tapi dengan Satu tangan Sabar Rajin Ya Terus, apa lagi sih Adik-adik yang bisa kita pelajar dari semut Ya Semut Dia selalu berjalan bersama-sama dengan teman-temannya Membawa sesuatu yang barangnya besar Semut tidak bekerja sendirian Dia memanggil teman-temannya Bergotong royong Membawa makanan bersama-sama Makan bersama-sama Ya Sifatnya Gotong Ro Yong Kita juga sebagai makhluk citaan Tuhan Yang paling mulia Kita juga harus bergotong royong Ya Sesama teman Di dalam keluarga Kita bisa mengejarkan sesuatu bersama-sama Sehingga Pekerjaan yang berat bisa menjadi Tingan Ya Terus, kalau kalian Boleh nggak nih Kan Bergotong royong PR-ku banyak Mama Tolong ya Ngerjain halaman 500 Satus Misalnya Kakak Tolong ya Ngejain Matematikaku Adik Tolong ya Bantu aku Menghapus Ini Pakaianku Yang kotor Nah Boleh nggak? Tidak boleh Di dalam belajar Tidak ada kata Gotong royong Kalau belajar Berkelompok Bersama-sama Itu boleh Tapi saat Mengerjakan PR Atau saat ulangan Tidak ada kata Bantu Semua Harus sendiri Ya Jika mengalami kesulitan Kalian boleh bertanya Sama mama Papa Atau guru Di sekolah Ya Terus Apa lagi Adik-adik Kalian pernah Lihat semut Ketika berjalan Tuk Tuk Nah Tuk-tuk Ini apa sih Adik-adik Berantem Tidak ya Semut Jika bertemu Dengan temannya Yang satu dari kiri Yang satu dari kanan Mereka saling menyapa Mereka saling menegur Sama seperti kita Harus seperti Semut Saling menegur Saling menyapa Tidak boleh sombong Nanti ketemu temannya Buang muka Tidak boleh Ketemu kakak sekolah minggu Ketemu guru di sekolah Di jalan Dimana kalian harus memberi Salam Ya Itu anak Tuhan yang Baik Nah Semut Walaupun kecil Sangat berarti Sama Seperti kalian Walaupun kalian masih kecil Kalian bisa Pakai Tuhan Untuk menjadi Teladan Buat teman Buat keluarga kalian Buat orang banyak Misalnya Ada sesuatu nih Yang tidak baik Kalian bisa mengingatkan Kalian kadang Mama Papa Suka juga Lupa ya Kalian bisa mengingatkan Bisa Menegur Tapi dengan Catatan Cara yang Sopan Ya Kalian Dipakai Tuhan Dipakai Tuhan Seperti Peman Tuhan Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan menginginkan Semua anak-anak Menjadi Saksinya Tuhan Sama Satu tokoh lagi Kalita mau kasih contoh Seperti Yusuf Yusuf Orang yang Terbuang Tetapi Di dalam Buangnya itu Oleh karena Ketekunan Oleh karena Kerajinannya Dia Oleh karena Sifatnya yang Tidak pernah Pantang menyerah Dia Bisa menjadi Orang kepercayaannya Raja Firaun Untuk Memimpin Orang-orang Di Mesir Ingat gak Adik Waktu masa Tujuh tahun Kelaparan Oleh karena Yusuf Diberi hikmat Oleh Tuhan Yusuf Orang yang Rajin Dia menyuruh Orang-orang Di Mesir Untuk Sama-sama Mengumpulkan Makanan Selama Tujuh tahun Mereka Mengumpulkan Bahan-bahan Makanan Sehingga Pada masa itu Setelah musim Kemarau Tiba Tidak Terjadi Kelaparan Nah Oleh karena Hanya Persediaan Sama seperti Kita Saat Lagi Ada Kesempatan Kalian Harus Bisa Pakai Kesempatan Itu Dengan Sungguh-sungguh Selagi Kalian Masih Muda Masih Kecil Masih Banyak Kesempatan Untuk Belajar Belajarlah Dengan Tukun Belajarlah Dengan Giat Sehingga Pada Satu saat Kalian Akan Menjadi Orang Yang Sukses Menjadi Orang Yang Berhasil Tapi Jangan Lupa Ingat Tadi Yang Kita Bisa Ambil Dari Semut Satu Rajin Jangan 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 Mudah Putus Asa Jangan Mudah Pantang Menyerah Kedua Tidak Sombong Ketiga Suka Bergotong Royong Ingat Jika Kalian Menjadi Orang Berhasil Menjadi Syukur Syukur Tuhan Tuhan Yang Memberikan Segala Sesuatu Buat Kalian Tuhan Yang Memberikan Hikmat Kepada Kalian Tuhan Yang Menjadikan Kalian Orang Orang Yang Rajin Orang Orang Yang Berhasil Demikianlah Cerita Firman Tuhan Ini Adik Adik Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Shalom Buah roh aku adalah kesabaran Kesaksian saya pada saat hujan Bukan berarti Hanya duduk diam menunggu saja Namun kita tetap berusaha mencari jas hujan atau payung Dan Terus berjalan melewati hujan tersebut Sambil berdoa Minta kekuatan Dan keselamatan melaluinya Dan Yakin bahwa tidak lama lagi Akan bisa sampai ketujuan Nama saya Gisela Kayak Akan menceritakan Dua roh yang saya pernah alami Yang pertama Kasih Saya sering membantu ibu memasak Seperti memasak telur Menjahkan telur Dan Membantu Membantu teman Yang terjatuh Saya mengasihi orang tua dan teman-teman saya Yang kedua Adalah Kesabaran Saya Sabar Sama kakak-kakak saya Betengkar Atau juga orang tua Gisela tetap sabar Dan tidak ikutan orang Yang ketiga Adalah buah roh kemurahan Waktu itu Gisela pernah berbagi penghapus Karena teman Gisela tidak Bawa penghapus Gisela Membagi penghapus Menghapus Gisela Gisela masih punya Dua penghapus Demikian Kesaksian Gisela Tuhan Yesus Berkati Shalom Kami akan Proaktifitas kembali Kiranya Engkau Tutup Pungkus Engkau Yang Sertaik Kami Tuhan Dimanapun kami Beride Dan Engkau yang Memberkati Apa yang kami Kerjakan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu Haleluya Amin Sampai jumpa Menutupan Bagi adik-adik Yang rindu Memberikan Persembahan Adik-adik Dapat Memberikan Persembahan Online Dengan cara Mentransfer Melalui Rekening BCA Dengan nomor 252 771 99 99 Atas nama GBI Crown Palace Atau Dapat melakukan Scan Melalui Aplikasi GoPay OVO Dana Atau Aplikasi Mobile Banking Lainnya Tuhan Yesus Memberkati Yuk Anak-anak Sekarang Angkat Kedua Tanganmu Ayo Anak-anak Angkat Kedua Tanganmu Buka Hatimu Dan Terimalah Berkat Berkat Yang terbaik Berkat Yang berlimpah Dari ala Bapak Cinta Kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang manis Dari ala Rokudus Menyertai Anak-anak Semua Mulai hari Sampai Ketatangan Tuhan Yang kedua Kali Bahkan Sampai Selama-lamanya Katakan Amin